selamat pagi bagaimana kabarnya semoga selalu dalam kondisi baik ya nah pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep stress ayo siapa diantara kalian yang belum pernah mengalami stres saya yakin sih pasti diantara kalian pernah yang mengalami namanya stres nah oleh karena itu yuk kita belajar apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan stres itu jadi stres didefinisikan sebagai segala situasi dimana tuntutan yang spesifik itu mengharuskan seseorang individu untuk melakukan suatu respon atau melakukan suatu tindakan baik fisiologis ataupun psikologis nah stres juga dapat menimbulkan suatu tuntutan yang besar terhadap seseorang dan jika orang tersebut tidak dapat mengadaptasinya maka orang tersebut itu dapat timbul suatu penyakit nah stres juga dapat menyebabkan perasaan negatif atau segala sesuatu perasaan yang berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh seseorang itu sendiri dan stres ini juga dapat mengancam kesediakan emosional seseorang stres juga dapat mengganggu seseorang di dalam menyelesaikan suatu masalah selain itu stres juga dapat menyebabkan seseorang tidak realistis terhadap apa yang sedang terjadi nah itu adalah yang dimaksud dengan stres nah selanjutnya adalah sumber stres jadi secara umum untuk sumber stres itu dibagi menjadi dua yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal dimana faktor internal ini adalah sumber-sumber stres yang muncul dari diri seseorang itu sendiri contohnya seperti tuntutan pekerjaan karena misalnya beban kerja terlalu tinggi sehingga muncullah stres kemudian beban terlalu berat kondisi keuangan, ketidakpuasan dengan fisik tubuh, penyakit yang dialami masak muberkas ataupun karakteristik atau sifat yang dimiliki misalnya memang dia memudah stres nah selanjutnya adalah faktor eksternal dimana faktor ini adalah faktor dari luar tubuh kita misalnya adanya perpisahan orang tua kemudian ada anggota keluarga yang mengalami kecanduan narkoba pekerjaan, lingkungan sosial, lingkungan fisik dan lain sebagainya punya faktor-faktor yang memicu timbulnya stres tapi dari luar nah selanjutnya adalah jenis-jenis stres jadi memang ada jenis-jenis stres itu bergantung dari apa yang memunculkan atau stimulusnya itu apa misalnya stres fisik nah kalau stres fisik ini disebabkan oleh suatu kondisi fisik misalnya apa ya misalnya kaki jatuh kemudian harus dioperasi, diamputasi nah karena kondisi fisiknya itu dia menjadi stres nah kemudian ada juga stres kimiawi dan stres kimiawi ini biasanya disebabkan oleh pengaruh-pengaruh yang misalnya waktunya yang terdapat dalam obat, jat beracun, asma, basah ataupun faktor hormon misalnya kalau faktor hormon itu lebih cenderung ke wanita ya misalnya ketika dia ingin menstruasi biasanya kan terjadi fluktuasi hormon nah biasanya itu akan muncul stres-stres tersebut nah kemudian stres juga bisa dari stres mikrobiologi yaitu stres yang biasanya disebabkan oleh adanya kuman, virus, bakteri, dan juga parasit selain itu stres juga dapat berasal dari stres proses tubuh kembang karena suatu proses tubuh kembang seseorang itu kadang dari fase ke fase itu mengalami stres misalnya dari fase anak ke masuk kebetas karena ketidaksiapan si anak ini dalam beralih fase biasanya juga menimbulkan stres nah kemudian selanjutnya adalah stres psikologis atau emosi nah ini biasanya disebabkan karena adanya gangguan situasi misalnya situasi yang tidak diinginkan kemudian menimbulkan suatu stres psikologis dan emosi kemudian ada juga stres psikologis kalau ini disebabkan oleh adanya gangguan pada fungsi organ tubuh misalnya ada gangguan pada organ lambung sehingga menyebabkan asam lambung naik nah itu kan akan berdampak kepada munculnya stres nah selanjutnya adalah model stres nah untuk model ini ada beberapa diantaranya adalah model berdasarkan respon jadi model ini menjelaskan respon atau pola respon tertentu yang dapat diidentifikasi jadi stresnya itu dapat diidentifikasi oh karena A, B, C, D, E dan lain sebagainya nah kemudian kalau misalnya yang kedua adalah model berdasarkan stimulus gimana model ini itu berdasarkan karakteristik yang bersifat mengganggu atau merusak lingkungan jadi hal-hal yang memicu kerusakan terhadap lingkungan sehingga menyebabkan stres itu dinamakan model berdasarkan stimulus kemudian yang ketiga adalah model berdasarkan transaksi yaitu memandang orang dan lingkungannya dalam hubungannya yang dinamis, psikologis, dan juga interaktif stres ini biasanya ada hubungannya antara orang dan juga lingkungan nah ini kalau ini itu saling timbal balik ibaratnya ketika orang itu tidak menjaga lingkungannya kemudian misalnya terjadi banjir nah banjirnya berdampak pada orang itu sendiri sehingga orang itu akan menjadi stres karena kondisinya nah itu adalah model berdasarkan transaksi nah selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi respon terhadap stresor dan juga stres itu sendiri nah itu tuh ada beberapa hal yang menyebabkan atau mempengaruhi respon stres kita yang pertama adalah sifat stresor apa yang dimaksud sifat stresor yaitu biasanya sifat stresor ini dapat berubah secara tiba-tiba atau berangsur-angsur dan dapat mempengaruhi terhadap respon seseorang dalam menghadapi stres nah biasanya ini tergantung dari mekanisme yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri misalnya sama-sama diberikan suatu stresor nih tetapi si A memiliki tingkat atau memiliki mekanisme coping yang baik sedangkan si B tidak memiliki mekanisme coping yang baik sehingga ketika sama-sama diberikan stresor mungkin si A itu lebih adaptif terhadap stresor yang muncul ketimbang si B nah itu adalah sifat stresor jadi tergantung mekanisme seseorang tersebut kemudian durasi stres ini maksudnya adalah apabila stresor yang dimiliki lebih lama maka respon juga akan lebih lama dan tentunya akan mempengaruhi fungsi tubuh nah jadi misalnya nih penyebab stres itu tuh muncul berkali-kali dan waktunya lama itu ketika tidak memiliki coping maka stres itu akan terus menerus dirasakan oleh seseorang tersebut nah lama-kelamaan nih stres ini akan mengganggu fungsi tubuh misalnya jadi stigma kemudian sering pusing dan lain sebagainya kemudian yang selanjutnya adalah jumlah stresor nah ini juga mempengaruhi atau merupakan satu faktor yang menyebabkan munculnya stresor yaitu semakin banyak stresor yang dialami oleh seseorang maka makin besar juga dampaknya terhadap fungsi tubuh ya pasti ya semakin banyak jumlah stresor yang diberikan kepada tubuh kita dan apabila kita tidak bisa mengkompensasinya ya pasti organ-organ yang terkena itu ya banyak gitu bukan hanya labung mungkin nanti bisa jantung kemudian otak kemudian pernafasan dan lain sebagainya nah selanjutnya yaitu pengalaman masa lalu nah ini juga berpengaruh ya karena apa? karena pengalaman ini yang akan memberikan respon terhadap stresor yang kita peroleh jadi semakin banyak pengalaman stresor di masa lalu apabila seseorang itu bisa meng-copingnya maka dia akan lebih adaptir terhadap stresor yang akan datang terhadapnya nah kemudian selanjutnya yaitu tipe kepribadian nah ini kalau tipe kepribadian seseorang ini juga diapini dapat mempengaruhi respon terhadap suatu stresor kalau misalnya tipenya seseorang itu A misalnya adalah pendiam kemudian menerima kemudian mudah beradaptasi nah ketika dia memperoleh suatu stresor ya pasti dia akan lebih cepat adaptir dibandingkan seorang B yang misalnya dia nampak marah memiliki sensitivitas yang tinggi seperti ini jadi tips kepribadian juga merupakan salah satu faktor yang bisa dibatuhkan terhadap stresor itu tadi adalah fakta-faktornya nah terus bagaimana sih penanganan stres itu sendiri? jadi penanganan stres disini adalah upaya untuk mengelola stres dengan baik dan bertujuan untuk menjaga dan juga mengatasi stres agar tidak sampai ke tahap yang lebih berat maksudnya adalah disini ketika ada stresor datang nah kita itu harus berpikir bagaimana sih kita melakukan adaptasi atau melakukan suatu mekanism coping agar stres itu cepat berhenti dan tidak berlalu pelarut sehingga menyebabkan kerusakan organ terhadap kerasakan organ kita nah itu harus diolah diolahnya dengan cara apa? ya banyak dengan cara belajar dari masa lalu kemudian dengan relaksasi ya pokoknya dengan suatu adaptasi stresor nah nanti untuk adaptasi stresor akan saya jelaskan di video yang selanjutnya kalau ini kita akan belajar tentang stres dulu nah itu tadi tentang penanganan stres nah ini beberapa manajemen stres yang bisa dilakukan misalnya mengatur diet dan juga nutrisi nah disini maksudnya mengkonsumsi makanan yang bergisi sesuai dengan porsi dan jadwal yang teratur kemudian menu juga sebaiknya bervariasi agar tidak timbul kebosanan jadi salah satu yang bisa kita jadikan sebagai manajemen stres itu adalah tentang pola makan kita jadi makan makanan yang sehat nah itu juga akan berdampak kepada tubuh kita menjadi lebih sehat sehingga kita juga tidak akan mudah stres nah kemudian yang kedua adalah istirahat dan tidurnya pasti karena apa? kalau misalnya istirahat dan tidurnya itu tidak kita jaga maka tubuh itu akan terasa capek kalau misalnya tubuh terasa capek maka pikiran itu tidak akan bersikir secara jernih ketika tidak bisa bersikir secara jernih ketika ada suatu stresor yang datang kepada kita maka stresor tersebut gampang sekali membuat diri kita itu menjadi stres dan tidak adaptif nah oleh karena itu penting bagi kita untuk menjaga istirahat dan juga tidur selanjutnya yaitu olahraga yang teratur misalnya seperti jalan pagi, lari-lari, kemudian berenang nah pokoknya segala sesuatu yang bisa mengeluarkan keringat itu harus kita lakukan agar apa? ketika tubuh kita olahraga, badan menjadi fresh pikiran akan menjadi fresh sehingga ketika ada stresor ya kita akan bisa melakukan kompetensi dengan baik kemudian berhenti merokok ini juga dapat meningkatkan status kesehatan sehingga menjaga ketahanan dan juga ketubahan tubuh sehingga ketika stresor muncul ya sampai dalam stres saja tidak sampai merusak organ-organ tubuh kemudian menghindari minuman teras nah ini juga menjadi salah satu hal yang bisa membuat kita itu tidak mudah keras karena memang mungkin kalau misalnya minum minuman keras ya bisa melupakan sejenak segala beban hidup yang ada tetapi dampak setelahnya itu yang harus kita hindari karena jadinya kita harus menghindari minuman teras kemudian mengatur berat badan nah ini juga menjadi salah satu hal penting untuk menjaga keseimbangan ketahanan dan juga kelembaraan tubuh terhadap stres karena semakin berat badannya naik maka keseimbangan tubuhnya itu tidak terjaga sehingga akan mudah stres nah mengatur waktu ini juga menjadi suatu hal yang penting karena manajemen waktu ketika kita berhasil untuk melakukan manajemen waktu maka ya kita bisa melakukan segala sesuatu yang memang menjadi tuntutan untuk kita nah kalau itu sudah dilakukan ya sebenarnya akan berjalan baik gitu kan nah selain itu juga bisa terapi psikoparmaka maksudnya adalah menggunakan obat-obat dalam mengatasi stress nah ini kalau untuk stres-stres yang sudah berat gitu ya maksudnya stres yang berat merusak organ dan misalnya kalau menggunakan teknik relaksasi nafas dalam sudah tidak bisa ya boleh menggunakan terapi obat-obatan asalkan ya sesuai dengan anjuran dari dokter nah selain itu juga bisa melakukan terapi somatik yaitu dilakukan apabila gejala yang ditimbulkan ambibat stres itu dihalami dan tidak mengganggu sistem imun yang lain nah selain itu juga psikoterapi juga kita datang kepada si piater untuk melakukan suatu konsultasi terapi psikoreligis terapi terapi psikoreligis psikoreligis dengan kita kembali kepada psikoreligis 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 maka ya disitu pasti kita akan menemukan who am i sehingga ketika kita sudah menemukan who am i berpikir jernih maka kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan stres itu akan jadi hilang nah itu tadi tentang konsep stres nanti untuk video selanjutnya saya akan kita akan belajar bersama tentang bagaimana sih konsep adaptasi terhadap stres pada video dulu nah sekian konsep stres pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan semangat bye